Semua binatang iblis di Clear Sky Pavilion memandang Feng Hao seolah-olah mereka melihat hantu. Dari mana asal orang ini? Dia bahkan berani memprovokasi naga iblis lima cakar berpangkat raja. Apakah dia lelah hidup? Apakah kamu tidak takut melukai lidahmu yang besar dengan berbicara besar? Mata naga iblis bercakar lima berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Ia mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Serangan balik Feng Hao hampir membuatnya takut. Itu adalah naga iblis selama lebih dari seratus ribu tahun, tapi dia tidak pernah terprovokasi seperti ini. Bisakah ia mundur? Tentu saja tidak. Setelah ia mundur, bagaimana ia bisa mempertahankan posisinya sebagai naga iblis di masa depan? Tuan naga iblis, ku mohon. Feng Hao tersenyum tipis dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dari sudut pandangnya, naga iblis lima cakar memang sangat kuat. Namun, karena pembatasan hukum surgawi, budidayanya hanya bisa ditekan hingga berada di bawah penguasa agung setengah langkah. Feng Hao tidak pernah takut akan keberadaan pada level yang sama. Mengaum. Raja naga iblis bercakar lima meraung ke langit. Pada saat itu, seluruh Clear Sky Pavilion bergetar. Semua seniman bela diri ras iblis ketakutan. Ini adalah pertarungan antara dua raja naga iblis. Apakah tempat ini akan hancur? Lan Yu merenung sejenak. Tak lama kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan menggoreskannya ke kehampaan. Seiring dengan munculnya lintasan spasial misterius, ruang Clear Sky Pavilion kembali stabil. Jelas sekali, dia telah menggunakan batasan Clear Sky Pavilion. Kalahkan sampai mati. Blue Rain diam-diam berkata pada Feng Hao. Suaranya mengungkapkan ekspresi Sadenfrude. Feng Hao menganggupkan kepalanya tanpa ada yang menyadarinya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura yang telah dia kumpulkan sejak lama segera meletus. Sosoknya, yang tidak bisa dianggap tinggi, berdiri di tengah alun-alun. Namun, hal itu membuat orang merasa bahwa mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. Dia setajam pedang dewa yang tiada taranya. Cahaya aneh bersinar di mata Raja Naga Iblis Cakar V. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar, dan menjadi lebih berotot. Itu seperti raksasa, dan dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Aku akan menghancurkan tulangmu dan memberitahumu apa kekuatan sebenarnya. Raja Naga Iblis Cakar V menyeringai mengerikan. Binatang iblis hanya akan menggunakan wujud aslinya ketika mereka berada dalam situasi hidup atau mati. Namun, seringkali, mereka akan membuat tubuh mereka lebih besar sehingga mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Feng Hao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Untuk menghindari terungkapnya identitasnya, dia jelas tidak bisa menggunakan kekuatan hukuman surgawi. Dia belum menguasai hukum waktu, jadi tentu saja dia juga tidak bisa menggunakannya. Kalau begitu, yang tersisa hanyalah dao pertempuran. Ya, Feng Hao meraung. Cahaya ilahi kemasan terus-menerus berkembang dari permukaan tubuhnya. Saat ini, dia seperti matahari yang terik di langit. Banyak binatang iblis hanya bisa memejamkan mata dan tidak berani menatap Feng Hao. Setelah beberapa saat, pancaran cahaya ilahi kemasan terus beredar. Segera setelah itu, pedang panjang terkondensasi di tangan Feng Hao. Ini adalah pedang panjang yang seluruhnya diringkas dari battle wheel. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan artefak ilahi berdaulat, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Api Neter Naga Iblis Raja Naga Iblis bercakar lima meraung dengan marah. Segera setelah itu, tubuh kekarnya dipenuhi api hitam yang terus menari. Seluruh tubuhnya seperti raksasa yang menyala-nyala. Api hitam itu sangat aneh. Bahkan ruang di samping Raja Naga Iblis Cakar lima mulai terdistorsi. Namun, Feng Hao adalah yang paling dekat dengannya. Namun, dia tidak merasakan panas apapun darinya. Dia segera menjadi berhati-hati. Saya khawatir api hitam itu cukup menakutkan. Itu adalah api Neter milik Naga Iblis. Mengapa Raja menggunakan jurus ini? Itulah tekad untuk menjadi kejam. Begitu Neter Flames muncul, tidak akan ada mayat yang tersisa. Pepatah ini bukan hanya untuk pamer. Melihat api yang terus-menerus menari di tubuh Raja Naga Iblis Cakar lima, para binatang iblis di sekitarnya berseru keheranan. Jelas sekali bahwa mereka sangat akrab dengan api. Atau lebih tepatnya, mereka sangat takut pada mereka. Feng Hao, hati-hati. Api ini bisa langsung membakar jiwamu. Jangan sampai bersentuhan dengan mereka. Tepat ketika Feng Hao merasa bingung, suara Lan Yu diam-diam dikirimkan kepadanya. Jelas sekali, dia telah bertarung dengan Raja Naga Iblis Cakar lima berkali-kali. Dia sangat familiar dengan gerakannya. Terlebih lagi, langkah ini memang sulit untuk diatasi. Terutama bagi orang seperti dia yang mahir dalam soldao. Neter Flames bisa dikatakan mampu menekannya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Pantas saja dia merasakan sensasi aneh. Ternyata itu adalah nyala api yang bisa menimbulkan kerusakan pada jiwa. Sebelum Feng Hao sempat bereaksi, Raja Naga Iblis Cakar lima telah mengambil tindakan. Dalam pertempuran tingkat ini, tidak ada pihak yang mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Itu karena begitu sebuah celah terbuka, pihak lain akan bisa memanfaatkannya. Ini juga alasan mengapa Feng Hao tidak mengambil tindakan. Dengan patuh tunduk pada Neter Flamesku. Jika tidak, kamu akan mati. Tawa Gila Raja Naga Iblis Cakar lima bergema di seluruh pavilion Sky Conek. Api Neter Hitam tak berujung memenuhi ruang di sekitarnya, membentuk pengepungan yang langsung menyelimuti Feng Hao. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat di matanya adalah nyala api berwarna hitam. Segera, dia mencibir lagi dan lagi. Pedang panjang energi di tangannya terus menari, menimbulkan gelombang energi menakutkan yang menembus ruang. Ketika Neter Flames Hitam yang sangat menakutkan diserang oleh pedang energi di tangan Feng Hao, mereka terus-menerus bergetar dan menjadi lebih ilusi. Pada saat yang sama, sosok Feng Hao juga mulai berkeliaran di sekitar ruang. Saat dia menghindari Neter Flames Hitam, dia bahkan mencari kesempatan untuk melukai Raja Naga Iblis Cakar lima. Dari ekspresi Raja Naga Iblis Cakar lima dan orang-orang di sekitarnya, terlihat jelas bahwa api Neter sangat menakutkan. Selain instruksi Lan Yu, Feng Hao tidak berani lengah. Selama dia bisa menghindar, tidak ada satupun Neter Flames yang bisa mendekatinya. Gerakan Feng Hao sangat anggun. Dia seperti angin sepoi-sepoi yang terus-menerus melayang di udara. Ada kalanya Neter Flames hendak mengenai Feng Hao. Namun, pada saat berikutnya, tubuh Feng Hao akan menghindarinya dengan kecepatan yang luar biasa. Banyak orang terkejut dengan hal ini. Orang ini sangat suka pamer. Wajah cantik Lan Yu, yang tersembunyi di balik topeng, langsung menunjukkan senyuman. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tapi dia jelas tahu bahwa Feng Hao melakukannya dengan sengaja. 2242 Jangan menghindar jika kamu berani. Raja Naga Iblis Cakar lima sangat marah. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Hal itu telah terjadi berkali-kali. Setiap saat, api neraka hampir mengenai Feng Hao, tetapi dia akan menghindarinya di saat-saat terakhir. Apakah aku harus tetap di tempatku sekarang dan menerima seranganmu secara langsung? Apakah kamu sudah gila? Feng Hao berhenti sejenak saat dia mengejek Raja Naga Iblis Cakar lima dengan senyum mengejek di wajahnya. Banyak monster di Clear Sky Pavilion mencibir ketika mendengar ini. Lan Yu tidak bisa menahan tawa. Orang lain mungkin takut pada Raja Naga Iblis Cakar lima, tapi dia tidak takut. Beraninya kamu, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus menghindar. Raja Naga Iblis Cakar lima menyipitkan matanya dan menjadi semakin muram. Segel tangannya terus berubah dan ia meraung ke langit. Lebih banyak api hitam muncul di permukaan tubuhnya. Nyala api ini lebih gelap dan lebih banyak dari sebelumnya. Dilihat dari ekspresi Raja Naga Iblis Cakar lima, dia jelas-jelas marah. Energi asal Naga Iblis bercakar lima, api neraka. Banyak orang yang menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Mereka lebih akrab dengan Raja Naga Iblis Cakar lima. Api nether yang dikendalikan oleh Raja Naga Iblis Cakar lima dapat dibagi menjadi dua bentuk. Salah satunya adalah wujud biasa, yang baru saja dilihat orang banyak. Sedangkan untuk tipe kedua, nether fire yang diaktifkan oleh origin energy. Dikatakan sebagai api yang paling menakutkan di dunia. Dikabarkan bahwa Naga Iblis Cakar lima lahir di dunia bawah. Ia hanya mampu melepaskan diri dari belenggu dunia bawah setelah diliputi oleh api neraka. Energi asalnya secara alami dipenuhi dengan api neraka yang lebih mengerikan. Banyak monster yang belum pernah melihat Raja Naga Iblis Cakar lima menggunakan energi asalnya selama ratusan ribu tahun. Kamu adalah karakter yang cukup baik sehingga bisa memaksaku menggunakan api neraka. Raja Naga Iblis Cakar lima menyeringai dan niat membunuh muncul di matanya. Ia telah memutuskan bahwa itu akan membunuh Feng Hao apapun yang terjadi. Jika tidak, maka prestisinya akan hilang. Sial, Raja Naga Iblis Cakar lima berusaha sekuat tenaga. Wajah cantik Lan Yu juga berubah drastis. Sebagai rival lamanya selama bertahun-tahun, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa mengerikannya primordial netherflame. Bahkan jika budidaya Feng Hao sangat menakutkan, dia mungkin tidak dapat memblokirnya kecuali dia menggunakan kekuatan hukuman surgawi. Namun dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar Naga Iblis lima cakar akan curiga jika dia menggunakan energi hukuman surgawi. Bagaimanapun, energi hukuman surgawi terlalu menakutkan, dan akan buruk jika gagak emas tujuh warna khawatir. Sementara Blu Rain ragu-ragu, tawa Feng Hao terdengar, Tuan Raja, bukankah kita sepakat untuk berdebat? Anda sebenarnya memiliki niat membunuh terhadap saya sekarang. Apa alasannya? Feng Hao memandang Raja Naga Iblis Cakar lima di depannya sambil tersenyum. Dia tidak mengucapkan kata-kata itu karena dia takut, tetapi karena dia sedang memikirkan cara untuk membuat Raja Naga Iblis Cakar lima kalah dalam pertempuran ini. Saat para ahli bertarung, kesalahan tidak bisa dihindari. Mungkinkah kamu takut? Raja Naga Iblis Cakar lima mencibir. Terhibur ketika mendengar nada suara Feng Hao. Diperkirakan Feng Hao adalah seorang pengecut. Bagaimanapun, kekuatan api neraka miliknya sangat menakutkan. Pengecut. Feng Hao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Saya sudah ada selama bertahun-tahun, tapi saya masih belum tahu bagaimana menulis kata, pengecut. Kalau begitu ayo bertarung. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya. Raja Naga Iblis Cakar lima meraung. Feng Hao benar-benar merepotkan. Dia selalu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tunggu, Tuan Raja. Mengapa kita tidak menambahkan kesenangan dalam pertarungan ini? Feng Hao tersenyum. Jika seseorang dapat melihat senyuman yang tersembunyi di balik topengnya, mereka pasti akan mengira bahwa itu adalah seekor rubah kecil yang tertawa diam-diam. Kata-katanya mengejutkan semua ahli dari Demon Rache. Apakah ada skrup yang lepas di kepala Feng Hao? Pada awalnya, semua orang mengira Feng Hao tidak ingin berkelahi lagi, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Dia ingin bersenang-senang. Bukankah itu berarti dia ingin terus melawan Raja Naga Iblis Cakar lima? Feng Hao, jangan gegabuh. Lan Yu tampak khawatir. Lagi pula, jika hukuman surgawi Feng Hao dibatasi, peluangnya untuk menang melawan Raja Naga Iblis Cakar lima tidak akan tinggi. Jangan khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. Balasan Feng Hao membuat Blu Rain menatap kosong. Mungkinkah anak ini memiliki kekuatan tersembunyi lainnya? Sementara semua orang terkejut, Raja Naga Iblis Cakar lima mulai membuat rencana. Bahkan dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Feng Hao. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa percaya diri. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Feng Hao, bagaimana dia bisa menjadi Raja di masa depan? Katakan saja, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku setuju. Raja Naga Iblis Cakar lima melambaikan tangannya. Ekspresinya galak, seolah dia yakin bisa mengalahkan Feng Hao. Sederhana saja. Jika aku kalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Jika Tuhan Raja kalah, biarkan aku menjadi Raja. Bagaimana dengan itu? Feng Hao mengangkat bahu. Dia berpikir bahwa dia harus memprovokasi Raja Naga Iblis Cakar lima agar menyetujuinya. Dia tidak menyangka Raja Naga Iblis Cakar lima begitu percaya diri padanya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di Clear Sky Pavilion, yang sedang gempar, terkejut. Feng Hao sebenarnya ingin melanggar batas posisi penguasa. Lan Yu memandang Feng Hao dengan kaget. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat kepercayaan di mata Feng Hao, mereka menelan kata-kata mereka. Mungkin Feng Hao sangat percaya diri. Baiklah, aku setuju. Ekspresi Naga Iblis Cakar lima menjadi gelap. Faktanya, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Di makam abadi, yang kuat berkuasa. Bahkan jika Anda seorang Raja, Anda tidak bisa mundur jika seseorang menantang posisi Anda, apalagi di depan banyak orang. Jika Naga Iblis Cakar lima mundur, itu akan menjadi penghinaan besar bagi dia sebagai seorang Raja. Saat penguasa Naga Iblis Cakar lima mengangguk setuju, binatang Iblis di bawah menghirup udara dingin. Kali ini, pertempuran telah meningkat ke tingkat penguasa. Ini adalah masalah besar. Ketiga Raja telah berada di makam abadi selama bertahun-tahun. Pada saat itu, banyak orang bodoh yang berpikir bahwa mereka bisa menang dengan mudah dengan kultifasi mereka. Mereka cukup bodoh untuk menantang ketiga Raja, tetapi tidak satupun yang berhasil. Hari ini, ada pertempuran lain untuk menantang posisi Raja. 2.243 Di sebuah istana, ada sosok umu duduk di atasnya. Sesosok tubuh masuk dan memberitahu sosok umu itu apa yang terjadi di Clear Sky Pavilion. Sosok umu itu tersenyum aneh dan berkata, jadi sebenarnya ada hal seperti itu. Naga Iblis yang tidak punya otak itu. Tuhan Raja, menurut Anda apakah kita harus pergi ke sana? Sosok yang berlutut di tanah berkata dengan hormat. Pergi. Kenapa kita pergi ke sana? Naga Iblis tak berotak itu tidak akan menjadi penguasa jika bukan karena api hitam asli. Untunglah dia mati. Setidaknya ada satu orang lagi yang bisa bertarung denganku. Sosok umu itu tertawa aneh. Tapi bukankah kita harus menyelidiki ahli misterius yang tiba-tiba muncul itu? Itu benar. Aku juga sangat penasaran bahwa seseorang bisa tiba-tiba menantang penguasa. Berikan perintahku. Aku ingin semua informasi tentang binatang Iblis itu. Sosok umu itu seperti penguasa. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata ungu. Di saat yang sama, di puncak gunung lainnya, sesosok tua berbaju hitam melambaikan tangannya setelah mendengar laporan dari bawahannya. Dia tidak berniat terlibat dalam masalah ini. Dunia akan berubah. Sosok tua berkulit hitam itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap sembilan matahari kemasan di langit sambil bergumam pelan. Di Clear Sky Pavilion, konfrontasi antara Feng Hao dan penguasa Naga Iblis Cakar 5 masih berlangsung. Namun, suasananya menjadi lebih intens. Itu karena kata-kata Feng Hao telah mengubah sifat masalahnya. Itu bukan lagi pertarungan sederhana. Hanya ada satu hasil pertarungan antar penguasa. Hidup atau mati. Feng Hao terkeke saat dia melihat penguasa Naga Iblis Cakar 5 di depannya. Dia tidak peduli dengan posisi penguasa, tapi dia ingin menggunakan masalah ini untuk memancing dua penguasa lainnya. Dengan cara ini, dia akan dapat memahami piton Iblis bermata ungu dan kilin api hitam dengan lebih baik dan melihat apakah mereka dapat bekerja sama. Namun, dia tidak tahu bahwa dua penguasa lainnya sama sekali tidak peduli dengan Naga Iblis Cakar 5. Ini di luar dugaannya. Kali ini, penguasa Naga Iblis Cakar 5 tidak berani bertindak gegabuh. Api gelap asli berkumpul di permukaan tubuhnya saat dia menatap Feng Hao dengan hati-hati. Seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang berbahaya. Yang berdaulat, kenapa kamu tidak mengambil langkah pertama kali ini? Feng Hao terkeke. Dia menatap wajah penguasa Naga Iblis Cakar 5 yang semakin pucat. Karena itu masalahnya, aku akan mengambil langkah pertama. Begitu Feng Hao selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya. Sesaat kemudian, Raja Naga Iblis Cakar 5 sadar. Beraninya Feng Hao mengambil langkah pertama. Seketika, penguasa Naga Iblis Cakar 5 menjadi sangat marah. Feng Hao telah meremehkannya. Matilah, api neraka. Raja Naga Iblis Cakar 5 mengeluarkan raungan marah. Tidak peduli apapun, itu adalah keberadaan alam guru ilahi sebelum dunia berubah. Hari ini, hal itu telah diprovokasi berulang kali. Jika Feng Hao tidak mati, bagaimana ia bisa melepaskan amarah di hatinya? Suara penguasa Naga Iblis Cakar 5 bergema di seluruh pavilion langit jernih. Banyak binatang iblis yang terkejut. Tubuh penguasa Naga Iblis bercakar 5 terus mengembang di dalam api nether hitam. Feng Hao tidak menganggapnya serius. Tubuhnya seperti naga, dan kecepatannya telah mencapai batasnya. Dia meninggalkan bayangan di langit, menyebabkan nether flame milik penguasa Naga Iblis 5 cakar meleset dari sasarannya sekali lagi. Adegan ini mengejutkan semua binatang iblis. Mereka tidak mengira penguasa Naga Iblis Cakar 5 gagal melukai Feng Hao bahkan setelah menggunakan api gelap asli. Karena kamu sangat ingin bersembunyi, aku akan memastikan kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Penguasa Naga Iblis Cakar 5 merasa pusing karena kecepatan Feng Hao. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kecepatannya tidak bisa mengimbangi Feng Hao. Mengaum. Penguasa Naga Iblis bercakar 5 meraum dengan marah. Nether flame di permukaan tubuhnya meluas sekali lagi, dan hampir memenuhi seluruh Clear Sky Pavilion. Pada saat ini, tubuh Penguasa Naga Iblis Cakar 5 terus membesar. Ini. Ini adalah bentuk pertarungan dari tubuh utama. Tuan Penguasa Naga Iblis Cakar 5 telah dipaksa dalam keadaan seperti itu. Banyak binatang iblis berteriak kaget. Perlu diketahui bahwa binatang iblis tidak akan menggunakan tubuh utamanya kecuali mereka berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa menang, bahkan jika itu bisa meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara signifikan. Namun, jika Penguasa Naga Iblis Cakar 5 menggunakan tubuh utamanya, bukankah ia mengakui bahwa ia lebih rendah dari Feng Hao? Wajah cantik Lan Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah bertarung dengan Penguasa Naga Iblis Cakar 5 selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah bisa memaksanya untuk menggunakan tubuh utamanya. Namun, Feng Hao bahkan tidak perlu menyerang sekalipun untuk memaksanya menggunakan tubuh utamanya. Dia bahkan tidak perlu menyerang sekalipun. Saat ini, bukan hanya Blue Rain. Banyak orang lain juga menyadari masalah ini. Memang benar, Feng Hao belum pernah benar-benar menyerang sekalipun sejak awal pertarungan. Seringkali, dia menghindari serangan Netervire. Memikirkan hal ini, banyak binatang iblis mulai menantikan penampilan Feng Hao. Seorang ahli tingkat ini pasti akan menggemparkan dunia begitu dia bergerak. Selain menghindar, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Pada saat ini, sosok besar muncul di Sky Conek Pavilion. Ia terus-menerus mengepakkan sayapnya, dan permukaan tubuhnya diselimuti oleh Neter Flames yang tak ada habisnya. Ini adalah tubuh utama naga iblis cakar 5. Feng Hao menyipitkan matanya saat dia mengukur naga iblis cakar 5. Itu tidak jauh berbeda dengan Azure Dragon Saint Beast yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun, naga iblis cakar 5 ini memiliki sepasang sayap, dan karena api neter, ia terlihat semakin menakutkan tubuh utama. Lalu kenapa Feng Hao mencibir di dalam hatinya? Karena naga iblis cakar 5 tidak ingin dia menghindar, maka dia akan melakukan apapun yang diinginkannya. Ledakan Tubuh Feng Hao juga mengalami transformasi. Sepasang sayap merah muncul dari tubuhnya saat dia mengeksekusi misteri desolate. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah, dengan tanda padat yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Sekilas, dia terlihat mirip dengan binatang iblis. Melihat wujud Feng Hao, semua orang terkejut. Mungkinkah ini tubuh utama Feng Hao? Banyak binatang iblis yang hadir berpikir bahwa Feng Hao adalah binatang iblis, tetapi Lan Yu sangat jelas bahwa Feng Hao adalah manusia seperti dia. Namun, dia telah mengungkapkan wujud yang begitu menakutkan, menyebabkan Lan Yu menjadi bingung sejenak. Setelah mengeksekusi misteri desolate, Feng Hao merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia dengan dingin melihat ke arah naga iblis cakar 5, yang puluhan kali lebih besar darinya. Namun, tidak ada rasa takut di hatinya. Dalam sebuah pertarungan, kemenangan atau kekalahan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh seseorang. 2244 Suara Feng Hao menjadi sangat dingin. Baru saja, dia bisa merasakan bahwa naga iblis 5 cakar telah mengembangkan niat membunuh terhadapnya. Menghadapi musuh seperti itu, Feng Hao pasti tidak akan bersikap lunak. Dia sudah memperhitungkan dalam hatinya ketika dia menggunakan kedalaman desolate. Karena dia telah menggunakan makna kehancuran yang mendalam, penampilannya akan berubah. Dengan cara ini, bahkan eksistensi setingkat raja pun akan kesulitan membedakan identitasnya. Melihat penampilannya saat ini, siapa yang berani mengatakan bahwa Feng Hao bukan anggota ras iblis? Tentu saja, ini hanyalah rencana yang sangat mudah. Raja naga iblis 5 cakar meraung dengan marah. Ketika melihat sosok Feng Hao, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Mungkinkah ini tubuh asli Feng Hao? Pada saat ini, karena Feng Hao telah melepaskan ultimasi desolate, Feng Hao sudah menjadi monster di mata semua binatang iblis yang hadir. Penampilan yang dia ungkapkan sekarang ditentukan sebagai tubuh aslinya. Namun, mereka belum pernah melihat binatang iblis dalam bentuk ini sebelumnya. Untuk sesaat, terjadi berbagai macam diskusi. Merasa tubuhnya dipenuhi energi yang kuat, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya ilahi keluar dari matanya, dan aura menakjubkan menyebar dari tubuhnya. Saat ini, dia seperti dewa perang. Dia tidak menggunakan kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya. Sebaliknya, dia langsung mengayunkan pedang energi di tangannya dan menebas raja naga iblis 5 cakar. Namun, apa yang Feng Hao tidak ketahui adalah saat dia bergerak, dua raja lainnya di dua tempat lainnya juga sepertinya merasakannya. Mereka langsung menyebarkan indera ilahi mereka untuk mengamati situasi di Clear Sky Pavilion. Pada saat ini, sembilan terik matahari di langit juga berkedip sedikit, namun tidak ada lagi pergerakan. Tentu saja, Feng Hao tidak menyadari perubahan ini. Matanya menyala karena niat bertarung. Dia mengangkat tangannya dan menebasnya. Segera, sinar pedang yang menembus langit tiba-tiba muncul. Bahkan ketika menghadapi tubuh raksasa raja naga iblis 5 cakar, ia tidak terlihat inferior sama sekali. Melihat kemunculan pedang ini, Blue Rain sangat terkejut. Menghadapi pedang dari Feng Hao ini, bahkan sebagai pengamat, perasaan tidak berdaya melonjak di hatinya. Dia pasti tidak bisa memblokir pedang ini. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Feng Hao dengan tatapan yang rumit. Tria seperti apa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya mengandalkan kekuatan hukuman surga, tetapi kekuatan Feng Hao melebihi harapannya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Raja naga iblis cakar 5 adalah yang paling lugas. Ketika dia melihat cahaya pedang raksasa turun ke arahnya, sedikit ketakutan muncul di matanya. Pada saat ini, dia bahkan percaya bahwa dia bukan tandingan Feng Hao. Apa latar belakangnya? Raja naga iblis cakar 5 meraung di dalam hatinya. Bagaimana dia seharusnya bertarung? Kekuatan yang ditampilkan Feng Hao sudah sebanding dengan Black Flame Kilin. Dia tidak tahu bagaimana Feng Hao muncul di sini. Bagaimana bisa ada binatang iblis mengerikan yang tersembunyi di makam abadi? Sementara naga iblis bercakar 5 kebingungan, cahaya pedang yang sangat besar telah turun. Sudah terlambat untuk menghindar, dan yang bisa dilakukannya hanyalah melawan. Ia mengeluarkan raungan marah di dalam hatinya, dan nether flames yang tak ada habisnya di permukaan tubuh besar naga iblis bercakar 5 langsung berkobar. Bahkan ruang di sekitarnya terdistorsi dalam sekejap. Seluruh tubuh raja naga iblis cakar 5 diselimuti oleh api bawah. Dalam sekejap, Raja naga iblis cakar 5 telah berubah menjadi bola api bawah yang besar, seolah-olah akan membakar seluruh dunia. Kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa menahan seranganku begitu saja. Suara Feng Hao bergema di seluruh clear sky pavilion. Dia berdiri di udara, menyaksikan tubuh raja naga iblis cakar 5 menyatu dengan api bawah. Auranya telah meningkat sekali lagi, tapi itu masih belum cukup di mata Feng Hao. Raja naga iblis cakar 5 mengeluarkan raungan marah sebagai tanggapannya. Saat ini, raja naga iblis cakar 5 bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi menjawab. Cahaya pedang telah turun dari langit dan langsung mengenai dia. Ledakan. Seluruh clear sky pavilion bergetar. Wajah banyak seniman bela diri iblis berubah drastis. Langit di atas clear sky pavilion sudah dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Itu sangat terang sehingga mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Mereka bisa merasakan energi yang bahkan membuat jiwa mereka gemetar. Mereka hampir berlutut dalam ibadah. Energinya terlalu kuat. Wajah Lanyu berubah drastis. Clear sky pavilion adalah ruang independen. Meskipun ada berbagai macam batasan yang berlaku, jelas bahwa energi yang dihasilkan dari pertempuran antara Feng Hao dan Raja Naga Iblis Cakar V sudah cukup untuk menghancurkan semua batasan dan menghancurkan seluruh clear sky pavilion. Apakah orang ini mencoba menghancurkan clear sky pavilion milikku? Lanyu sangat marah. Jika ini terus berlanjut, clear sky pavilion miliknya akan benar-benar hancur. Dia merenung sejenak dan segera mengambil keputusan. Dia mengatupkan giginya dan membentuk segel dengan tangannya. Cahaya ilahi terus-menerus muncul di permukaan tubuh Lanyu. Pada saat ini, clear sky pavilion bergetar lebih hebat lagi. Semua binatang iblis di pavilion memandang sekeliling mereka dengan ketakutan. Energi yang dihasilkan dari pertarungan antara kedua ahli itu terlalu mengejutkan. Jika clear sky pavilion dihancurkan, bukankah mereka akan terlibat? Jika ringan, mereka akan terluka parah. Jika berat, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Memikirkan hal ini, semua binatang iblis di area tersebut mulai panik. Saat berbagai cahaya ilahi terus-menerus muncul di permukaan tubuh Lanyu, seluruh pavilion sky conek berguncang. Segera setelah itu, berbagai simbol misterius terus muncul di ruang kosong. Gelombang demi gelombang energi yang lebih agung menyebar di udara. Saat ini, Lanyu hanya bisa melakukan perlawanan. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu Feng Hao dan Raja Naga Iblis Cakar V menghancurkan clear sky pavilion. Naga Iblis Cakar V bajingan, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Kamu memperlakukan tempat wanita ini sebagai apa? Lanyu mengaktifkan pembatasan itu dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, matanya dipenuhi amarah. Dia memelototi Naga Iblis Lima Cakar di udara saat dia merencanakan cara melampiaskan amarahnya. Kek, si cantik kecil, apakah kamu ingin Raja ini membantumu? Tiba-tiba, tawa aneh terdengar di samping telinga Lanyu. Wajah Lanyu berubah. Dia secara alami mengenali pemilik suara itu. Namun, dia tidak berpikir bahwa pertempuran ini akan membuatnya khawatir. Bukankah itu berarti ketiga Raja telah muncul? 2245. Saat Lanyu mengaktifkan segelnya dengan sekuat tenaga, cahaya menyelokan di langit menjadi tenang. Binatang Iblis di Clear Sky Pavilion tampaknya telah merasakan bahwa bahayanya telah hilang. Mereka menghentikan gerakan panik mereka dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Lanyu menghela nafas lega ketika dia merasakan energinya perlahan melemah. Dia masih bisa merasakan aura Feng Hao. Sepertinya hasil pertempuran telah diputuskan. Ledakan. Suara keras terdengar dan sesosok tubuh besar jatuh dari langit. Binatang Iblis itu melihatnya dan mengenali bahwa itu adalah Raja Naga Iblis Cakar Lima. Raja Naga Iblis bercakar lima kalah. Terlebih lagi, Naga Iblis Lima Cakar hampir kehilangan auranya. Tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan. Bahkan netherfire yang menutupi tubuhnya telah meredup seolah bisa padam kapan saja. Setelah pertempuran, Naga Iblis Lima Cakar dikalahkan. Terlebih lagi, ia telah dikalahkan secara menyeluruh sehingga ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Mata indah Lan Yu berbinar saat melihat pemandangan ini. Di dalam hatinya, kekuatan Feng Hao telah meningkat satu tingkat lagi. Untuk bisa mengalahkan Raja Naga Iblis Cakar Lima hingga mencapai kondisi seperti itu, apalagi dia, bahkan dua penguasa lainnya pun akan kesulitan melakukannya. Binatang Iblis lainnya di Clear Sky Pavilion tercengang. Seorang ahli di tingkat penguasa hampir tak terkalahkan di hati mereka. Dalam seratus ribu tahun terakhir, ada banyak ahli ras Iblis yang berhasil menembus alam kaisar tertinggi setengah langkah. Namun, tidak ada yang mampu menggoyahkan posisi penguasa. Saat ini, keberadaan misterius memberitahu semua orang bahwa penguasa tidak terkalahkan. Di mata ras Iblis, yang kuat adalah Rajanya. Pada saat ini, sosok Feng Hao perlahan muncul di langit. Saat ini, Feng Hao juga menderita beberapa luka. Lagi pula, api neter asal Naga Iblis bercakar lima bukanlah lelucon. Melihat luka di tubuhnya, Feng Hao mencibir. Dia melirik Naga Iblis lima cakar di tanah dan mengabaikannya. Naga Iblis lima cakar kuat karena neter fire-nya. Jika neter fire-nya dihancurkan, tidak ada bedanya dengan ahli alam kaisar setengah langkah biasa. Feng Hao tidak melakukan gerakan lebih jauh. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan mulai mengatur pernafasannya. Dia bisa merasakan dua aura kuat turun ke Sky Conek Pavilion. Meskipun mereka tidak menampakkan diri, seorang ahli setingkatnya dapat dengan mudah merasakannya. Ketika Lan Yu melihat Feng Hao membunuh Naga Iblis lima cakar, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, sesaat kemudian, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Naga Iblis lima cakar telah jatuh, dua raja lainnya telah muncul. He he, kuat sekali. Selamat, raja baru generasi ini. Pada saat ini, tawa aneh yang bukan yin atau yang bergema di Sky Conek Pavilion. Itu membuat Feng Hao merasa sangat tidak nyaman. Segera, dia merenung dalam hatinya. Raja-raja lainnya akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Ruang terus-menerus terdistorsi, dan cahaya ungu merembes keluar, mengembun menjadi bayangan. Itu adalah pria jangkung berambut ungu dengan wajah dingin. Anehnya, kulitnya pucat, tetapi matanya membuat orang merasa sangat kedinginan. Ini adalah raja kedua, piton iblis bermata ungu. Melihat penampilannya, Lan Yu diam-diam mengirimkan suaranya. Pada saat yang sama, dia mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah orang mesum. Dia memiliki sifat mesum. Dia tidak hanya melakukannya pada wanita, dia bahkan melakukannya pada pria tampan. Mendengar ini, Feng Hao merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat sosok ungu buram itu, perasaan jijik muncul di hatinya. Binatang iblis ini benar-benar memiliki berbagai macam kepribadian. Tidak disangka dia bahkan menyukai pria. Saat memikirkan adegan dua binatang iblis kekar yang saling bertautan, seluruh tubuh Feng Hao bergidik. Ini terlalu menakutkan. Saya harus menjauh dari piton setan bermata ungu ini. Saat bayangan piton iblis bermata ungu muncul, ia merasakan dinginnya mata Feng Hao. Segera setelah itu, ia tertawa sinis. Kamu mengalahkan sampah itu, jadi kamu secara alami menggantinya dan menjadi raja baru. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi di makam abadi selama ratusan ribu tahun. Monster tua Blackfire, apakah kamu masih tidak pergi untuk keluar? Saat suaranya memudar, Feng Hao diam-diam berseru di dalam hatinya. Memang benar, ketiga penguasa telah muncul bersama. Tampaknya keributan yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya memang sangat hebat, sampai-sampai kedua penguasa, yang berada di tempat berbeda, pun merasa khawatir. Meskipun bukan tubuh asli mereka yang turun, dan hanya sehelai indera ilahi mereka yang tiba, ini juga membuktikan bahwa kedua penguasa telah mengamatinya sejak awal pertempuran. Untungnya, saya tidak menggunakan kekuatan hukuman surgawi. Jika tidak, kedua raja itu pasti akan curiga. Jika gagak emas tujuh warna ditarik, saya benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Feng Hao merasa beruntung. Begitu sosok piton iblis bermata ungu mendarat, ruang di sampingnya terdistorsi lagi. Sosok hitam perlahan muncul. Saat itu muncul, perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hati Feng Hao. Perasaan ini hanya muncul ketika dia menghadapi Azure Sky Sovereign dan Radiant Sun Sovereign. Ini juga berarti bahwa kekuatan raja cukup untuk menimbulkan bahaya yang fatal baginya. Penguasa kilin api hitam awalnya adalah eksistensi terkuat di makam abadi. Namun, karena gagak emas tujuh warna mengendalikan sebagian dari batasan tersebut, dia hanya bisa menjadi seorang raja. Menghadapi orang seperti itu, Feng Hao tidak berani lengah. Penguasa kilin api hitam juga turun dengan sehelai rasa ilahi miliknya. Dia tampaknya yang tertua di antara tiga raja. Dia tanpa ekspresi melirik naga iblis bercakar lima di tanah, lalu menatap Feng Hao dengan ekspresi yang menggugah pikiran. Menurut informasi sebelumnya, kemunculan Feng Hao yang tiba-tiba telah membuat khawatir orang suci berpakaian hitam. Penguasa kilin api hitam secara alami mengetahui identitas orang suci berpakaian hitam itu. Dari kelihatannya, keberadaan misterius ini sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan orang suci berpakaian hitam. Menyadari perubahan ekspresi penguasa kilin api hitam, Feng Hao dan Lan Yu bertukar pandang dan melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Penguasa kilin api hitam ini tidak mudah untuk dihadapi. Setidaknya, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak kemunculannya. Tampaknya samar-samar ada dugaan bahwa hubungan antara dia dan Lan Yu tidaklah biasa. Feng Hao menahan nafas. Jika memang tidak berhasil, dia hanya bisa langsung menyerang mereka berdua. Kata-kata Raja Kilin Api Hitam mengejutkan banyak orang. Kita harus tahu bahwa di makam abadi, selain gagak emas tujuh warna yang tinggi dan perkasa, ketiga raja adalah yang terkuat. Mereka mengendalikan seluruh makam abadi, tetapi Raja Kilin Api Hitam adalah yang terkuat di antara mereka. Ekspresi penguasa piton bermata ungu menjadi gelap. Posisi seorang raja mewakili terlalu banyak hal. Jika hanya ada dua raja, mereka dapat memperluas wilayahnya. Awalnya mereka berpikir bahwa Kilin Api Hitam tidak akan mengakui Feng Hao sebagai raja baru, tetapi sikap Feng Hao mengejutkannya. Namun, dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa tertawa dan berkata, saya masih tidak tahu bagaimana harus memanggil Anda, penguasa baru sebuah kerajaan besar. Panggil saja aku Feng Hao. Feng Hao tersenyum tipis. Ini adalah kuburan abadi, jadi tidak nyaman baginya untuk menggunakan nama aslinya. Oleh karena itu, dia menggunakan nama yang kira-kira terdengar sama. Feng, sepasang mata ungu iblis dari piton iblis bermata ungu bersinar dengan sedikit kejutan. Di makam abadi ini, belum pernah mendengar tentang klan iblis lain dengan nama keluarga yang aneh. Namun, tidak nyaman baginya untuk mengungkapkan keraguan di hatinya. Feng Hao, hati-hati dengan orang itu. Lan Yu diam-diam mengirimkan ke Feng Hao. Sejak penguasa piton bermata ungu muncul, ekspresi Lan Yu dipenuhi dengan rasa jijik. Jelas sekali, dia tidak suka berjalan bersama penguasa piton bermata ungu. Feng Hao mengangguk. Dia tidak tertarik berbicara dengan orang mesum. Tatapannya tertuju pada Raja Kilin Api Hitam. Hanya Raja Kilin Api Hitam yang bisa membuatnya merasa tertekan. Penguasa Kilin Api Hitam juga merasakan tatapan Feng Hao. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, seluruh Clear Sky Pavilion bergetar. Gelombang energi yang sangat kuat turun. Wajah semua orang memucat. Lan Yu adalah orang pertama yang bereaksi dan berseru. Ini adalah kekuatan pembatas dari makam abadi. Mata Feng Hao membelalak saat mendengar ini. Gagak emas tujuh warna bukanlah satu-satunya makhluk yang bisa dikendalikan oleh pembatasan di makam abadi. Mungkinkah gagak emas tujuh warna sudah mengetahui hal ini? Memikirkan hal ini, ekspresi Feng Hao menjadi serius. Bukan tidak mungkin. Meskipun pavilion Transcendensi adalah ruang independen, dan dua penguasa lainnya hanya mengetahuinya karena laporan mata-mata, gagak emas tujuh warna adalah eksistensi yang agung. Bagaimana dia bisa tahu tentang tempat ini? Ini buruk. Mungkinkah aura jiwaku berbeda? Feng Hao mengutup dalam hati. Namun, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, gagak emas tujuh warna mengendalikan sebagian dari pembatasan. Bahkan dia tidak bisa memastikan dengan pasti kemampuan apa yang dimilikinya. Feng Hao dan Lan Yu saling pandang, melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Terlebih lagi, Lan Yu tahu betul bahwa kecuali sesuatu yang besar terjadi, gagak emas tujuh warna tidak akan khawatir. Meskipun Raja Naga Iblis Cakar 5 terbunuh, ini adalah aturan yang sudah ada sejak lama. Gagak emas tujuh warna tidak akan peduli dengan hal seperti itu. Oleh karena itu, keduanya diliputi kekhawatiran. Apa yang akan mereka lakukan jika gagak emas tujuh warna mengetahuinya? Piton Iblis bermata ungu dan Raja Kilin Api Hitam saling berpandangan dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Segera, keduanya tampak tak berdaya. Meskipun mereka adalah hantu kehendak ilahi, mereka berlutut dan berkata dengan hormat, Selamat datang, gagak emas tertinggi. Binatang Iblis di Clear Sky Pavilion tercengang. Meskipun mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat, mereka tidak menyangka gagak emas tujuh warna akan turun. Ini terlalu tidak terduga. Salam, Penguasa Gagak Emas Binatang Iblis di Clear Sky Pavilion juga berlutut. Biasanya, mereka hanya bisa melihat penguasa. Tapi hari ini, gagak emas tujuh warna, eksistensi tertinggi yang mengendalikan seluruh makam abadi, telah turun. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Feng Hao, jangan berlutut. Burung gagak yang menipu itu tidak akan berani melakukan apapun padaku. Saat Feng Hao masih sok, pesan Lan Yu menghilangkan keraguannya. Bahkan jika mereka ketahuan, selama Lan Yu melindungi diri mereka sendiri, gagak emas tujuh warna tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Feng Hao mengangguk. Di saat yang sama, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Gagak emas tujuh warna adalah penguasa makam abadi. Itu adalah eksistensi kuat yang mengendalikan sebagian segel. Lawan macam apa yang akan dia hadapi? Ledakan. Namun pada saat ini, ruang clear sky pavilion tiba-tiba terbelah. Cahaya ilahi keemasan yang sangat mempesona muncul dari ruang tak berujung, disertai dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seolah-olah Raja Dewa telah turun, menyebabkan banyak binatang iblis gemetar ketakutan. Saat kilau ilahi emas bertaburan, itu memenuhi seluruh pavilion penusuk langit dan sosok emas buram muncul di dalam kilau ilahi emas. Wajahnya sangat buram dan praktis tidak ada yang bisa melihat ke dalam dirinya. Namun, dia memiliki tekanan yang sangat mengerikan. Eh, kenapa naga iblis lima cakar terlihat seperti ini? Sosok emas buram itu segera menyadari naga iblis lima cakar tergeletak di tanah. Ada nada terkejut dalam suaranya. Jelas, ia tidak mengerti mengapa ahli seperti Raja Naga Iblis Lima Cakar berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Yang berdaulat, naga iblis lima cakar telah mengatur pertempuran dengan orang lain. Menurut aturan, ia telah kalah. Dengan demikian, posisi raja akan dikosongkan. Itu akan menjadi raja baru, Feng Hao. Pada saat ini, piton iblis bermata ungu mengangkat kepalanya tanpa ada rasa tidak hormat di wajahnya. Melihat pemandangan ini, sebuah pemikiran aneh muncul di benak Feng Hao. Aura gagak emas tujuh warna tidak sekuat piton iblis bermata ungu, namun ia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Sungguh aneh. Meskipun gagak emas tujuh warna tidak kuat, ia dapat menggunakan sebagian dari kekuatan segelnya. Ia hanya membutuhkan pemikiran untuk menekan keberadaan seperti piton iblis bermata ungu. Terlebih lagi, ia telah mengalaminya secara pribadi. Kamu pikir dia masih berani bertindak sombong. Lan Yu sepertinya telah melihat keraguan Feng Hao dan dengan hati-hati mengirimkan suaranya. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Dia memandang demonik piton bermata ungu dengan tatapan main-main. Namun, dia juga memperhatikan bahwa ekspresi Raja Api Hitam Kilin acuh tak acuh. Ia mempertahankan postur berlututnya, tapi tidak ada banyak rasa hormat di wajahnya. 2247 Kamu adalah Raja Baru, Feng Hao. Setelah beberapa saat kebingungan, sosok Mas Buram itu kembali berekspresi normal. Sebaliknya, ia melirik Feng Hao dengan acuh tak acuh. Namun, itu juga sangat membingungkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepertinya ada kekuatan misterius di tubuh Feng Hao yang mencegahnya untuk menyelidikinya. Ia, sikap Feng Hao tidak terlalu hormat, juga tidak terlalu lancang. Itu tepat sekali. Sebaliknya, itu mengeluarkan kesan yang sangat arogan. Hal ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi seorang raja. Di mata banyak seniman bela diri Finn Rache, Feng Hao memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Lan Yu tetap tanpa ekspresi saat melihat ekspresi Feng Hao. Sebaliknya, jejak rasa Sadenfrude terpancar di mata Raja Piton Iblis bermata ungu. Ia sebenarnya berani berbicara kepada gagak emas tujuh warna dengan cara seperti itu. Tahukah ia bahwa gagak emas tujuh warna dapat membunuh Feng Hao hanya dengan satu pikiran. Ekspresi Blackfire Kilin tidak banyak berubah. Tapi ia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagi kilin api hitam, Feng Hao sama seperti di masa lalu. Feng Hao berpikir dia bisa menjadi sombong hanya karena dia memiliki kekuatan. Sedikit yang dia tahu bahwa jika lawannya lebih kuat darinya, maka kesombongannya akan menjadi lelucon. Tidak buruk, maka kamu harus menggantikan naga iblis lima cakar sebagai raja. Pada saat yang sama, kata-kata gagak emas tujuh warna mengejutkan banyak orang. Bahkan Feng Hao sendiri tidak menyangka akan lewat begitu saja. Gagak emas tidak terlalu memperhatikan Feng Hao. Bagi mereka, raja hanyalah boneka. Bahkan seseorang sekuat kilin api hitam tidak bisa berbuat banyak di depan gagak emas. Di kuburan abadi, gagak emas adalah penguasanya. Kali ini, saya datang untuk menyampaikan ramalan. Suara gagak emas tujuh warna dipenuhi dengan otoritas. Makhluk itu menatap ke arah semua kultifator ras iblis dan berkata, beberapa waktu yang lalu, pintu masuk terbuka dan terjadi gelombang energi yang aneh. Pasti ada seseorang yang mengambil kesempatan untuk menyelinap ke tempat ini dan bahkan memasuki gunung suci. Gunung Ilahi Banyak binatang yang merasa ngeri. Tidak ada binatang buas di makam abadi yang tidak takut dengan tempat ini. Mendengar namanya saja sudah membuat mereka merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Sebaliknya, kedua raja itu mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Peramalnya adalah menemukan orang-orang yang menyelinap masuk dengan cara apapun. Bahkan jika mereka bersembunyi di pegunungan Ilahi, saya harus menemukan mereka. Ketika gagak emas tujuh warna mengucapkan kata-kata itu, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Seolah-olah suara guntur bergema di telinga semua orang. Bahkan Feng Hao merasa itu aneh. Pada saat itu, energi yang sangat kuat telah meletus dari tubuh gagak emas tujuh warna. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi itu bukan milik gagak emas tujuh warna. Sebaliknya, itu berasal dari dunia. Pantas saja Blue Rain mengatakan bahwa Supremes pun tidak bisa menandingi Rainbow Golden Crow. Mungkin karena ini, Feng Hao cerdas dan langsung mengetahui banyak hal. Kekuatan yang baru saja digunakan oleh gagak emas tujuh warna adalah kekuatan pembatasan di sini. Jika bukan karena gagak emas tujuh warna itu sendiri, ia tidak akan mampu memancarkan aura yang begitu menakutkan. Iya, sesuai keinginanmu. Para binatang iblis di pavilion langit jernih semuanya berteriak serempak pada apa yang disebut sebagai peramal ini. Mereka tidak punya cara untuk menyangkal perintah gagak emas tujuh warna. Bahkan kedua penguasa itu diam, apalagi mereka. Piton bermata ungu, kilin api hitam, dan kalian, penguasa baru, dengarkan. Dalam tujuh hari, masing-masing dari kalian akan mengirim sepuluh ribu orang ke pegunungan ilahi untuk mencari. Tatapan gagak emas tujuh warna menyapu Feng Hao dan yang lainnya saat mengeluarkan perintahnya. Iya, piton bermata ungu dan kilin api hitam saling memandang. Mereka bisa melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Kemungkinan besar sepuluh ribu orang ini tidak akan kembali setelah memasuki pegunungan ilahi. Mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Setelah gagak emas tujuh warna selesai berbicara, ia sekali lagi berubah menjadi cahaya ilahi emas yang menyilaukan dan menghilang dari Clear Sky Pavilion, seolah-olah tidak pernah muncul. Setelah setengah hari, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Mereka melihat ke tempat di mana gagak emas tujuh warna menghilang dengan rasa takut yang masih ada. Di hadapan gagak emas tujuh warna, binatang iblis biasa seperti mereka merasa seolah-olah mereka telah melihat penguasa dunia. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Haha, penguasa Feng Hao, mari kita bertemu lagi dalam tujuh hari di Pegunungan Ilahi. Piton bermata ungu juga memperlihatkan cahaya aneh di matanya. Itu mengukur Feng Hao dan tertawa aneh sebelum menghilang. Adapun Raja Kilin Api Hitam, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap Lan Yu dengan penuh arti sebelum melihat ke arah Feng Hao. Kemudian, inkarnasi kehendak ilahi miliknya menghilang dari Clear Sky Pavilion. Feng Hao dengan lembut menutup matanya. Ketika dia merasakan bahwa mereka berdua benar-benar menghilang, dia mengungkapkan ekspresi ragu. Dia memandang Lan Yu dan hendak mengatakan sesuatu, tapi Lan Yu memberi isyarat agar dia berhenti. Kemudian, dia mengabaikan keributan di Clear Sky Pavilion dan membawa Feng Hao ke ruang rahasia yang tenang. Di sini aman. Ada batasan di sekitar sini. Bahkan gagak emas tujuh warna tidak bisa memata matai kita. Lan Yu berkata dengan ekspresi santai. Feng Hao melihat sekeliling dan mengangguk. Dia tahu dari mana kekhawatiran Lan Yu berasal. Bagaimanapun, gagak emas tujuh warna mengendalikan semua batasan di makam abadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ia memiliki beberapa trik, seperti penurunan tiba-tiba tadi. Perkembangan situasi telah jauh melampaui ekspektasiku. Tampaknya gagak emas tujuh warna tidak lagi peduli dengan identitasmu. Dengan kata lain, kamu sekarang adalah raja di negeri ini. Lan Yu tersenyum. Naga iblis lima cakar praktis lumpuh. Ini saja sudah membuat Lan Yu sangat bahagia. Belum lagi bahkan gagak emas tujuh warna tidak menemukan identitas Feng Hao. Ini setara dengan menghilangkan kekhawatiran terbesar di hati mereka. Saya tidak peduli dengan posisi raja. Siapa yang peduli? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan mengerutkan alisnya. Yang baru saja muncul adalah gagak emas tujuh warna. Itu benar. Ini adalah ketujuh dari tujuh gagak emas berwarna. Lan Yu mengangkat bahu tak berdaya. Total ada sembilan gagak emas tujuh warna. Selain yang ketujuh, gagak emas tujuh warna lainnya jarang muncul. Bahkan aku belum pernah melihatnya berkali-kali. Juga, apa maksudnya mengumpulkan 10 ribu orang di Gunung Suci dalam tujuh hari? Feng Hao tidak mengerti pertanyaan ini, jadi dia hanya bisa bertanya pada Lan Yu. 2.248. Setiap vaksi akan mengirim 10 ribu orang mati ke Gunung Suci. Wajah Feng Hao sedikit berubah. Dia jelas tahu betapa menakutkannya apa yang disebut Gunung Ilahi itu. Ada aliran hukum waktu di dalamnya. Jika seseorang masuk jauh ke dalamnya, belum lagi ahli peringkat Sein biasa, bahkan dia tidak akan mampu bertahan lama. Kecuali dia bisa sepenuhnya memahami hukum waktu, maka dia tidak akan takut. Itu benar. Jika aku tidak salah, temanmu dengan tubuh ilahi dari kekacauan primordial telah memasuki Gunung Suci. Lan Yu mengerutkan alisnya dan merenung sejenak, mencoba mencari tahu mengapa gagak emas tujuh warna begitu gelisah. Gagak emas tujuh warna mengendalikan batasan makam abadi dan menjunjung tinggi Gunung Suci. Mereka mendambakan warisan Gunung Suci, namun mereka lebih takut jika orang lain mendapatkannya. Jika seseorang memperoleh warisan, maka batasan seluruh makam abadi akan berada di bawah kendali orang lain. Alasan mengapa gagak emas tujuh warna meremehkan ketiga penguasa adalah karena pembatasan. Jika batasan yang paling ditakuti oleh ketiga penguasa itu lenyap, apa yang akan terjadi pada gagak emas tujuh warna? Xiao Yu memasuki Gunung Suci. Ekspresi Feng Hao berubah. Dia mulai merenung. Dia tidak tahu mengapa Xiao Yu mengambil risiko untuk memasuki makam abadi. Tapi sekarang, dia akhirnya punya jawaban. Warisan Penguasa Kekacauan Primordial. Makam abadi adalah tempat di mana penguasa kekacauan primordial meninggal. Dia meninggalkan semuanya di sini. Jika Xiao Yu ingin mewarisi warisan primordial Chaos Soverein, dia harus memasuki Gunung Suci. Tidak heran, tapi aura di tubuh Xiao Yu. Ekspresi Feng Hao berubah menjadi lebih serius. Dia tidak akan terlalu khawatir jika Xiao Yu hanya ingin mendapatkan warisan dari primordial Chaos Soverein. Dia tahu bahwa ada jiwa ahli yang tersembunyi di tubuh Xiao Yu. Jika dia ingin melakukan sesuatu pada Xiao Yu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apapun yang terjadi, aku harus memasuki Gunung Suci. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya, ekspresi tekat yang teguh di wajahnya. Kata-katanya bahkan membuat takut blue rain di dekatnya. Kamu memasuki pegunungan dewa. Apakah kamu gila? Blue rain memandang Feng Hao seolah-olah dia tidak membuat keributan. Gunung ilahi dan dataran di dekatnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan tak terlukiskan. Siapapun yang masuk tanpa izin akan segera mati. Selama lebih dari seratus ribu tahun, banyak binatang iblis yang ingin masuk, namun tidak ada satupun yang bisa keluar. Aku punya rencanaku sendiri. Aku harus memasuki Gunung Suci, dan jika temanku ada di Gunung Suci, aku harus menemukannya. Apapun yang terjadi. Feng Hao menggelengkan kepalanya, memberitahu blue rain untuk tidak khawatir. Kamu mungkin kuat, tapi kamu pasti tidak akan mampu menahan kekuatan misterius pegunungan ilahi. Blue rain segera mengungkapkan ekspresi cemas. Mereka telah menunggu begitu lama sampai ada sekutu yang bergabung dengan mereka. Mengapa dia terburu-buru menuju kematiannya? Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang kekuatan semacam itu. Jangan lupa, aku berasal dari sekitar Gunung Ilahi. Meskipun kekuatan semacam itu menakutkan, itu bukanlah masalah yang terlalu besar bagiku. Titik-petik dua, Feng Hao tersenyum. Dia secara alami memahami kekhawatiran Lan Yu. Mendengar kata-kata itu, Blue Rain terkejut sesaat. Tak lama setelah itu, mereka teringat bahwa Feng Hao datang dari sekitar Gunung Ilahi. Dari kelihatannya, dia benar-benar punya metode untuk menahan kekuatan mengerikan itu. Blue Rain merajut alisnya. Jika itu seperti yang dikatakan Feng Hao, lalu tunggu apa lagi? Mereka mungkin juga menyerang Gunung Suci dan mendapatkan batasan penguasa kekacauan primordial. Dengan begitu, mereka tidak hanya bisa membunuh gagak emas tujuh warna, mereka bahkan mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku juga sangat takut dengan kekuatan Gunung Suci. Feng Hao memutar matanya ke arah Blue Rain dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Juga? Apakah menurutmu seseorang seperti penguasa kekacauan primordial, bahkan jika dia meninggal, akan meninggalkan warisan yang dapat diperoleh siapapun? Saat itulah Blue Rain kembali sadar. Wajahnya langsung memerah. Dia terlalu tidak sabar. Bagaimana dia bisa memiliki pemikiran yang menggelikan? Jika Feng Hao bisa langsung menyerang Gunung Suci, mengapa dia membutuhkan bantuannya? Benar? Bukankah itu berarti aku adalah penguasa baru sekarang? Feng Hao baru ingat setelah beberapa lama. Dia sekarang adalah salah satu dari tiga penguasa makam abadi, dan secara sah dalam hal itu. Hujan biru mengangguk. Sebenarnya, dia masih khawatir tentang cara menyembunyikan Feng Hao dari penguasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia secara tidak sengaja akan menggantikan naga iblis lima cakar dan menjadi penguasa. Terlebih lagi, dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun bahkan saat menghadapi gagak emas tujuh warna. Bisa dikatakan semuanya berjalan lancar. Sepertinya yang paling penting sekarang adalah ketiga penguasa akan berkumpul di Gunung Suci dalam tujuh hari. Feng Hao menghela nafas, lalu berkata dengan sedih, di mana saya bisa menemukan sepuluh ribu orang itu. Melihat ekspresi Feng Hao, Blue Rain tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu lupa bahwa kamu sekarang adalah penguasa? Kamu dapat mengirim siapapun yang kamu inginkan. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa begitu mereka memasuki Gunung Suci, mereka pasti tidak akan bisa kembali. Sungguh sekelompok orang yang membosankan. Mereka sebenarnya tidak menolak. Feng Hao mengusap hidungnya dengan ekspresi suram. Perlawanan adalah cara tercepat untuk mati. Blue Rain tersenyum tak berdaya. Sebagian besar binatang iblis biasa memiliki kekuatan seorang suci, namun seorang penguasa dapat menekan mereka, belum lagi gagak emas tujuh warna yang tinggi dan perkasa. Bagaimana mereka bisa melawan? Setelah lebih dari seratus ribu tahun memerintah, binatang iblis itu binatang buas di makam abadi sudah mati rasa. Feng Hao mengangguk. Bantu aku memilih sepuluh ribu orang ini. Aku percaya bahwa kamu telah menempatkan beberapa mata-mata di bawah naga iblis lima cakar. Sekarang aku telah menggantikannya sebagai penguasa yang baru, mata-matamu itu seharusnya bisa membantu secara terbuka. Saya. Ketika Blue Rain mendengar ini, dia langsung membentak, Baiklah, bocah. Kamu bahkan belum menjadi penguasa, dan kamu sudah ingin menyuruhku berkeliling. He he, tidak sama sekali. Ketika Feng Hao melihat ekspresi Blue Rain yang sedikit marah, dia buru-buru tersenyum. Bukankah karena kamu yang paling mampu? Lagi pula, gadis cantik seperti Blue Rain pasti tidak tega menolakku. Benarkan. Mendengar lidah Feng Hao yang fasih, Blue Rain pun terkekepelan. Segera setelah itu, dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, Lupakan saja. Karena kita adalah sekutu, wanita tua ini akan membantumu khawatir kali ini. Senyum Feng Hao tidak pernah berhenti. Dia tidak ingin menjadi penguasa yang omong kosong itu. Saat ini, tujuannya adalah menemukan Xiao Yu, membunuh gagak emas tujuh warna, dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Untuk keberadaan levelnya, seratus tahun saja akan berlalu dalam sekejap mata. Apa yang salah? Feng Hao memperhatikan perubahan ekspresi Lan Yu. Hatinya menegang. Apakah terjadi sesuatu? Namun, ekspresi terkejut di wajah cantik Lan Yu hanya bertahan sesaat sebelum berubah menjadi senyuman misterius. Dia memandang Feng Hao Dao dan berkata sambil tersenyum, tebak siapa yang datang mencari kita. Feng Hao melihat senyum Lan Yu dengan bingung. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Siapa yang punya waktu luang untuk datang mencarinya? Terlebih lagi, sepertinya tidak ada seorang pun di kuburan yang mengetahui hubungannya dengan Lan Yu. Mungkinkah itu Raja Kilin Api Hitam? Gambar kilin api hitam terlintas di benak Feng Hao. Dia berseru dalam hatinya. Mungkinkah itu dia? Jangan bilang itu Raja Kilin Api Hitam. Feng Hao mengerutkan kening sambil menatap Lan Yu. Jika ini sudah cukup, lalu apa yang coba dilakukan oleh Raja Kilin Api Hitam? Feng Hao tidak lengah sedikit pun. Raja Kilin Api Hitam bukanlah eksistensi yang bisa dianggap enteng. Bahaya. Itulah yang dirasakan Feng Hao saat pertama kali melihat Raja Kilin Api Hitam. Benar? Itu dia. Dia baru saja mengirim pesan kepadaku. Dia ingin bertemu kita. Bagaimana menurutmu? Senyum Lan Yu memudar. Dari ketiga Raja tersebut, Raja Kilin Api Hitam adalah yang terkuat dan paling misterius. Tentu saja kita harus bertemu. Feng Hao tersenyum. Dia merenung sejenak dan menebak bahwa Soverein Black Flame Kilin mungkin meminta mereka berdua untuk bertemu secara rahasia. Itu semua tergantung apakah itu sama dengan yang dia pikirkan. Ayo pergi dan temui dia. Mungkin dia bisa menjadi sekutu kita. Feng Hao tiba-tiba tersenyum misterius. Blue Rain tercengang dengan kata-katanya. Sebelum dia sempat bereaksi, Feng Hao sudah pergi. Dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Feng Hao, jadi dia hanya bisa mengangkat bahu dan mengikuti Feng Hao. Pembatasan Clear Sky Pavilion tidak banyak mempengaruhi Feng Hao. Bahkan tanpa bimbingan Lan Yu, dia masih bisa dengan mudah menentukan arah. Di bawah bimbingan Lan Yu, mereka segera tiba di ruang rahasia lainnya. Di sini, Feng Hao melihat Raja Kilin Api Hitam. Saat Feng Hao melangkah ke ruang rahasia, Raja Kilin Api Hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao. Feng Hao juga merasakannya dan langsung menatap tatapan Raja Kilin Api Hitam. Keduanya saling menatap. Lan Yu berdiri di samping, diam. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan pendahuluan antara Raja Kilin Api Hitam dan Feng Hao. Itu bukan tempatnya untuk ikut campur. Bagus, seperti yang diharapkan, seseorang adalah ahli ulung, kultifasimu seharusnya setara dengan milikku. Setelah beberapa lama, Raja Kilin Api Hitam perlahan mengalihkan pandangannya. Ia mengukur Feng Hao dan berkata dengan lembut, bagaimana aku harus memanggilmu. Feng Hao dan Lan Yu saling memandang dengan bingung melihat ekspresi aneh Raja Kilin Api Hitam. Apakah Raja Kilin Api Hitam benar-benar menemukan sesuatu? Bahkan gagak emas tujuh warna tidak menemukannya, tetapi ia melihat kelainan Feng Hao. Haha, Raja Kilin, apa maksudmu? Feng Hao berkata sambil tersenyum palsu. Meskipun dia ragu, dia tetap menunggu situasi berubah. Lawannya adalah seekor rubah tua. Jika dia tidak hati-hati, dia akan tertangkap. Feng Hao, apakah kamu akan memberitahuku bahwa ini adalah nama aslimu? Raja Kilin Api Hitam perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao dengan senyuman aneh. Kamu bukan iblis. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Feng Hao dan Blue Rain berubah drastis. Sesuai dugaan, mereka telah ditemukan. Harus diketahui bahwa Raja Kilin Api Hitam tidak akan datang mencari mereka secara langsung jika hanya sekedar penasaran, apalagi di depan Blue Rain. Feng Hao menyipitkan matanya dan mengepalkan tangannya. Dia memandang Raja Kilin Api Hitam dengan dingin. Jika pihak lain benar-benar mengetahuinya, dia akan melakukan apa saja untuk menjaga pihak lain tetap di sini. Anak muda, kamu terlalu cemas. Raja Kilin Api Hitam tersenyum tipis dan menatap Feng Hao. Awalnya aku tidak yakin, tapi setelah melihat ekspresimu dan gadis itu, pada dasarnya aku bisa memastikan bahwa kamu bukan iblis. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Orang ini memang seekor rubah tua. Namun, dia menahan diri dan tidak melanjutkan berbicara. Dia memandang Raja Kilin Api Hitam dalam diam. Dia ingin melihat seberapa banyak yang diketahui pihak lain. Raja Kilin Api Hitam, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu harus tahu bahwa Feng Hao adalah raja yang bahkan diakui oleh gagak emas tujuh warna. Apakah kamu ragu? Blue Rain menarik nafas dalam-dalam dan membuka mulutnya untuk memecah kebuntuan. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, inisiatifnya akan jatuh ke tangan Raja Kilin Api Hitam. Ini bukanlah hal yang baik untuknya. Haha, gadis kecil, apakah kamu masih mencoba berbohong padaku? Raja Kilin Api Hitam tertawa dan menatap Lan Yu. Jika aku ingin berurusan denganmu, aku akan mencari gagak emas tujuh warna dan bukan kamu. Feng Hao dan Lan Yu saling melirik. Mereka tidak merasakan permusuhan apapun dari Raja Kilin Api Hitam. Ini berarti pihak lain tidak berniat untuk berurusan dengan mereka. Tapi kenapa dia mencarinya? Setelah memikirkannya, Feng Hao membuat keputusan. Sejak dia ditemukan, dia mungkin juga jujur kepada Raja Api Hitam Kilin. Fakta bahwa Raja Api Hitam Kilin datang menemuinya secara misterius berarti Raja Api Hitam Kilin tidak menolaknya sampai batas tertentu. Karena kamu sudah mengetahui diriku, aku tidak perlu terus bersembunyi. Feng Hao mengangkat bahunya dan tertawa pelan. Segera setelah itu, dia melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Raja Kilin Api Hitam, panggil aku Feng Hao. Feng Hao tersenyum dengan tenang dan menatap Raja Kilin Api Hitam tanpa rasa takut. Feng Hao, kamu benar-benar menyelinap ke kuburan abadi tanpa suara. Kamu pasti orang yang dibicarakan oleh gagak emas tujuh warna. Mata Raja Kilin Api Hitam berbinar ketika dia melihat wajah asli Feng Hao. Ini aku, dan ini bukan aku. Feng Hao tersenyum. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan menatap Raja Kilin Api Hitam dengan senyuman di wajahnya. Sekarang setelah percakapan mereka berdua kembali ke tangannya, dia tidak lagi pasif. Oh, penguasa Kilin Api Hitam mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan merenung. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba melebar dan dia berteriak tanpa sadar, maksudmu bukan hanya kamu saja yang masuk. 2250. Mendengar persetujuan Feng Hao, Raja Kilin Api Hitam terdiam. Dia awalnya menduga bahwa Feng Hao lah yang menerobos masuk. Dia mengira inilah masalahnya, itulah sebabnya dia datang untuk mencari Feng Hao. Namun, dia tidak menyangka jawaban Feng Hao begitu tidak terduga. Apa? Tuan Kilin Api Hitam, apakah kamu akan mengancamku dengan ini? Ketika Feng Hao melihat bahwa inisiatif percakapan telah kembali ke tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi santai. Tapi Tuan Kilin Api Hitam tidak berbicara. Keheningan membuat situasi semakin aneh. Feng Hao tampak percaya diri. Dia tidak takut kalau penguasa Kilin Api Hitam akan melakukan apapun untuk menyakitinya. Penguasa Kilin Api Hitam adalah orang yang pintar, bukan binatang yang pintar. Setelah beberapa saat, Raja Kilin Api Hitam menghela nafas dan mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Hao. Karena itu masalahnya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Katakan saja dengan lantang. Baiklah, itulah yang kupikirkan. Mata Feng Hao berbinar. Dia tersenyum. Sepertinya Tuan Kilin Api Hitam adalah sekutu yang layak. Mengapa kamu di sini? Tuan Kilin Api Hitam bertanya tanpa ekspresi. Dia tidak percaya bahwa Feng Hao ada di sini hanya untuk menemukan warisan roh primordial. Pada levelnya, dia tidak terlalu peduli dengan warisan roh primordial. Feng Hao tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menunjuk ke langit. Ketika Raja Api Hitam Kilin melihat ini, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Meskipun Feng Hao tidak berbicara, ia tahu betul apa maksud dari sikap Feng Hao. Feng Hao telah datang ke kuburan abadi untuk gagak emas tujuh warna. Penguasa Kilin Api Hitam dengan cepat menenangkan diri dan memandang Feng Hao. Apakah kamu percaya diri? Feng Hao tersenyum dan berkata, Terlepas dari apakah saya percaya diri atau tidak, saya harus bergerak. Feng Hao benar. Tidak peduli betapa menantangnya gagak emas tujuh warna, dia akan tetap melawannya, bahkan jika dia harus mempertaruhkan semua yang dia miliki. Raja Kilin Api Hitam terdiam. Setelah beberapa saat, ia bertanya, orang lain memasuki Gunung Suci. Feng Hao dan Blue Rain saling memandang dan mengangguk. Namun, mereka tidak banyak bicara. Sebelum mengkonfirmasi niat Raja Api Hitam Kilin, Feng Hao tidak bermaksud menceritakan semuanya. Dia mempunyai kepercayaan diri untuk merebut warisan Gunung Ilahi. Raja Kilin Api Hitam tampak terkejut. Dia tahu lebih banyak tentang warisan di Gunung Suci daripada Blue Rain. Selama bertahun-tahun, bahkan gagak emas tujuh warna telah mengincar warisan Gunung Suci, apalagi Kilin Api Hitam. Dia memiliki tubuh Ilahi Nenek. Bagaimana menurutmu? Feng Hao tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia memberitahu Raja Api Hitam Kilin bahwa orang yang memasuki Gunung Suci memiliki fisik yang sama dengan Penguasa Nenek. Arti kalimat ini jelas. Jika bahkan tubuh Ilahi Grand Miss tidak dapat merebut warisan yang ditinggalkan oleh Penguasa Grand Miss, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat melakukannya. Kali ini, Raja Kilin Api Hitam benar-benar terkejut. Tubuh Ilahi Grand Miss memiliki fisik yang sama dengan Grand Miss Sovereign. Memikirkan hal ini, bahkan nafas Raja Kilin Api Hitam menjadi lebih cepat. Alasan dia datang mencari Feng Hao adalah karena dia melihat hubungan antara Feng Hao dan Blue Rain tidak normal. Kebangkitan Feng Hao yang tiba-tiba, hubungan dekatnya dengan Blue Rain, dan rumor bahwa seseorang telah memasuki Gunung Suci. Itulah sebabnya Raja Kilin Api Hitam memutuskan bahwa Feng Hao bukanlah binatang iblis. Itu sebabnya dia datang mencari Feng Hao. Tentu saja, kekuatan Feng Hao juga menjadi faktornya. Jika Feng Hao tidak mengungkapkan kekuatannya dalam pertempuran melawan Naga Iblis Cakar V, Raja Kilin Api Hitam akan mempromosikan Feng Hao ke posisi yang sama dengannya. Tapi sekarang, Raja Kilin Api Hitam menyadari bahwa penyembunyian Feng Hao belum pernah terlihat. Kali ini, orang yang masuk dengan tubuh ilahi nenek memiliki peluang besar untuk merebut warisan Gunung Suci. Warisan Gunung Suci terkait dengan pembatasan seluruh makam abadi. Raja Kilin Api Hitam mengetahui hal ini lebih baik daripada siapapun. Jika seseorang menyita warisan tersebut, maka batasan makam abadi akan hilang dan Raja Kilin Api Hitam akan dapat meninggalkan tempat ini. Raja Kilin Api Hitam-Kilin Api Hitam tidak mau terjebak di tempat ini, tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mendobrak batasan makam abadi. Terlebih lagi, gagak emas pelangi mengendalikan sebagian dari kekuatan pembatasan tersebut. Kekuatan kecil ini saja sudah cukup untuk menekannya. Oleh karena itu, ia telah menunggu kesempatan. Dan kini, kesempatan itu akhirnya tiba. Ekspresi Raja Kilin Api Hitam menjadi gelisah. Dia menatap lurus ke arah Feng Hao dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mari kita bekerja sama. Feng Hao tersenyum. Raja Api Hitam Kilin sebenarnya telah mengajukan permintaan seperti itu dengan sangat cepat. Dia mengira Raja Api Hitam Kilin perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tujuanku sederhana. Aku ingin membunuh gagak emas tujuh warna. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Tentu saja, aku akan dengan senang hati membunuh gagak emas tujuh warna. Ekspresi Soverein Blackfire Kilin menjadi gelap. Dia pasti sangat membenci gagak emas tujuh warna. Bagaimanapun, gagak emas tujuh warna tidak mengandalkan kekuatan aslinya untuk berdiri di atas kepalanya. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan pembatasan. Tanpa kekuatan pembatasan, Soverein Blackfire Kilin tidak akan bisa ditekan selama bertahun-tahun. Baiklah, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Feng Hao mengangkat bahu. Masalah berikutnya adalah membahas rincian bagaimana melanjutkannya. Berdasarkan reaksi gagak emas tujuh warna, sudah pasti Xiao Yu yang memasuki Gunung Dewa. Kalau tidak, dia tidak akan mengirimkan oracle untuk meminta semua orang memasuki Gunung Dewa. Oleh karena itu, Feng Hao dan penguasa api hitam Kilin memutuskan untuk bergerak ketika mereka memasuki Gunung Dewa. Apakah kamu yakin orang itu bisa mendapatkan warisan roh primordial? Kilin api hitam berdaulat bertanya dengan cemas. Dia setuju untuk bekerja dengan Feng Hao terutama karena kekuatan Feng Hao. Lebih penting lagi, dia menaruh harapannya pada roh primordial. Mendengar ini, Feng Hao hanya bisa menghela nafas. Dia berkata dengan lemah, saya tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Namun, kami hanya bisa menaruh harapan kami padanya. Begitu dia berhasil mendapatkan warisan, kami akan segera bertindak. Kilin api hitam berdaulat berpikir keras. Tidak diragukan lagi ini adalah sebuah risiko. Jika roh primordial tidak berhasil, maka dia secara alami akan kehilangan semua harapan. Bahkan rencana Feng Hao untuk membunuh gagak emas tujuh warna tidak akan berhasil.